Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Eri dan Saya Bundanya Sekarang kita ngobrolin tentang apa nih Bu? Kita akan coba berbagi Sebagaimana cara mengencangkan kulit wajah Karena kulit wajah kita ini memang sangat rentan Sangat rentan Terserang kerutan Apalagi untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun Itu benar-benar harus menjaga kulit wajah Harus merawat kulit wajah Supaya Kencang Cantik, kencang Sehat Sehat Sudah gitu peredaran darah di wajah kita juga jadi lebih lancar Nah itu Ya betul Betul Jadi Dengan cara mencuci tiap Sesering mungkin kalau bisa Karena air Kita Wajah kita kalau kena air Semakin kena air Itu semakin bagus sebetulnya Jadi Ada salah satu artis Hollywood Dia tidak pernah memakai Saya tidak akan sebutkan namanya Nanti saya kena tit Kena tit Kena tit Ada salah satu artis Hollywood Yang dia tidak pernah menggunakan Cleanser ya Untuk membersihkan mukanya Dia Tapi dia sesering mungkin mencoba untuk mencuci dengan air Membasuh wajahnya dengan air Dan itu menurut dia Itu sangat membantu Membantu karena Satu Membuang debu ya Kedua Mengangkat sel kulit mati Ketiga Peredaran darah di Wajah kita ini Semakin lancar Karena tidak tersumbat Tidak tersumbat oleh Sel kulit yang mati Seperti itu Nah Tips yang akan kami bagikan disini Adalah bagaimana cara mengencangkan kulit wajah Dengan cara sehat Mudah Dan murah Tanpa biaya loh Tanpa biaya Tanpa biaya Jadi uang di kantong bisa lebih Hemat Nah itu Hanya bermodal Tapi uang di kantong kita Bukan di kantong orang Uang di kantong orang yang hemat Uang di kantong kita Kalau di kantong orang Namanya nyolong Jadi Untuk Perawatan yang satu ini Kenapa dibilang Bisa disebut gratis Karena Ini hanya bermodalkan kemauan Bermodalkan kemauan Sebetulnya untuk cantik itu Tidak harus mahal Kita harus mengeluarkan uang banyak loh Asal kita tahu Treatnya Terus kita rajin Nah Asal kita rajin Isalloh Semua itu Semua berjalan dengan lancar ya Nah itu Bunda Sekarang usianya adalah Bisa tahu gak ya Bisa tahu pun 80 tahun Gila Tua banget ya aku Bunda Saat ini usianya Lima Lima tahun Tahun Balita Balita Bayi 50 tahun Ya Bunda saat ini Usianya 50 tahun Jadi Bunda merasa Dengan usia bunda yang sudah Ujur Ujur Sangat ujur Sebetulnya Bunda merasa Semuanya pain Semuanya baik-baik saja Karena Kenapa Karena bunda rajin Merawat Wajah Sekalipun Bunda pernah ke salon Bersih merawat wajah Gak pernah Nah gak pernah kan Dengarkan Dari dia Sudah tidak pernah merawat Wajah ke salon Mengeluarkan uang yang banyak Benda hanya berusaha Untuk bagaimana Menggali Ilmu-ilmu Kecantikan dan Kesehatan Mungkin Jadi sahabat sehat Kita Sekarang Mulai tutorialnya Pertama Untuk membuang kerutan Di wajah kita Adalah dengan cara Mencuci Bersih Muka kita Dengan air hangat Dan ditepuk-tepuk Kenapa sih Harus dengan air panas Supaya poliporinya Terbuka Supaya poliporinya Terbuka Di saat nanti Kemijatannya Kita tepuk-tepuk Setelah dicuci Pakai hangat Kita tepuk-tepuk Dipakai di seka Di seka Yang harus dicuci Seperti Kita cuci muka Cukup dengan Pakai waslap Dibersihin Dibersihkan Tepuk-tepuk Seperti ini Tepuk-tepuk Halus ya Sahabat Ganti gampang Gampang Tepuk-tepuk Mesra Tepuk-tepuk Mesra Tepuk-tepuk Mesra Nanti setelah Ditepuk-tepuk Kita akan Menambahkan minyak Ini boleh minyak Baby oil Baby oil Boleh minyak Jaitun Ataupun ada Khusus untuk Message Muka ya Jangan minyak tanah Ngembang saya Kalau minyak tanah Oh iya Nanti mukanya jadi Wah Gini Kalau untuk Saya Biasa menggunakan Minyak jaitun Kenapa minyak jaitun Yang saya pilih Karena minyak jaitun Ini adalah Minyak yang sangat Sangat Istimewa Saya sangat percaya Dengan keampuhan Minyak jaitun Oke Ya sekarang Saya bakal Praktekin Gimana caranya Untuk melakukan Pemijatan Di sekitar wajah Pertama Saya Saya Tumpahin sedikit Ya Baby oil Sedikit aja Eh sorry sorry Minyak jaitun Biasa Lidah tak bertulang Kalau bertulang Enggak bisa ngomong Terus Kita arahin Dari sini Dari bawah Dari bawah Dari bawah Dari bawah Dari mata Dari mata Kemudian Lari ke sini Lari Ke atas Selama 6 kali 6 kali ya Lakukan pemijatannya 6 kali Pertama ini Kesini Putar lagi Kesini Kemudian ke arah sini Balikan Selama 6 kali Setelah itu Kita lakukan pemijatan Dari arah sini Kayak semacam Ditotok ya Sini Untuk membuka aura Bisa membuka aura Aura juga Tarik nafas Pelan-pelan Itu kan Buka aura Juga bisa Untuk Kenapa sih Kita harus Rutin Memijat Kulit muka Ini Mencerahkan Melancarkan Peredaran darah Karena kalau kita Sering memijatnya Aliran darah Yang ada di muka kita Juga akan Jadi Lebih fresh ya Oke saya mulai lagi ya Ini totok sebelah sini Bagian dagu Kemudian Bagian arah Tulang pipi Tulang pipi Terus deket hidung Sini ya Ini Kemudian bagian dahi Dan sekitar Mata Nah jadi Sahabat sehat Itu tadi Tutorialnya Adalah Dengan cara Memijat Dari Dari Senyum Kerutan Dari senyum Ke atas Ke atas Balikan Ke Putar Ke mata Balik lagi Oke Seperti itu Untuk menotoknya Ini sebetulnya bisa ada disini Bisa juga ada disini Misalkan Aduh Lagi males Sambil nonton tv Disini Disini bisa Disini 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 Ini untuk totok Mencerahkan muka Totok Totok itu kan ada macam-macam Untuk mencerahkan muka Untuk membuka aura Kalau yang kita Sekarang Bagikan adalah Untuk mencerahkan Mengencangkan Bukan untuk Untuk membuka aura Ya Ya bukannya Karena Itu nanti khusus Khusus orang-orang yang mengerti tentang aura Itu Orang-orang yang Mengerti tentang Pijat refleksi Ini mah hanya untuk Kita aja ya Ya Kita-kita yang Banyak perawatan Banyak perawatan gratis Seperti itulah ya Kira-kira Oke sahabat sehat Demikian Tips kita hari ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bunda Eri Eri Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya